Dalam hadis Nabi Sunan Tirmidhi, riwayat Sunan Tirmidhi, hadisnya suhih. Jadi ada data-data, ada data-data ya Pak Kudanto. Ada hadis suhih, seorang sahabat Nabi bersama teman-temannya mendirikan kemah, mendirikan tenda, ternyata di bawah tenda itu kuburan. Di dalam kuburan itu terdengar orang baca Al-Quran. Surat Al-Mulku lengkap ayat pertama sampai terakhir. Di dalam kuburan itu, oleh sahabat Nabi, Masya Allah didengarkan dengan seksama, jelas sekali di dalam bumi itu, majidnya membaca Al-Quran surat apa? Al-Mulku ayat satu sampai terakhir. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Muhammad Rasulullah S.A.W. Oleh Nabi kita mengatakan, memang surat Al-Mulku adalah penyelamat siksa kubur. Berarti ada. Memang surat Al-Mulku adalah penyelamat siksa kubur. Jadi memang surat Al-Quran itu berfungsi sebagai cahaya penyelamat. Penyelamat dari siksa kubur. Dan itu direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.